Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya ini pedagang kaki lima Pertama saya ini pedagang kaki-kaki Pertama saya ini pedagang kaki Ini gagal terus Suatu contoh ya, kalau pertama saya sedihan mie ayam Saya sedihan mie ayam, ini saya pun pelajari mie ayam Terus rasanya ngempun enak Akhirnya berapa bulan terus gak laku Akhirnya bangkrut Ganti lagi ke jualan es dawat Saya pindah ke jualan es dawat itu Saya pelajari memang Es dawat itu punya cara ini supaya enak itu tak pelajari Terus Akhirnya bangkrut lagi Sampai beberapa kali lah saya ini Jualan gonta ganti Nah Ini ada tiga pertanyaan Mbak Nun Untuk mencapai tiga Menaikan dari Tundakan satu ke tundakan dua untuk mencari keberhasilan Ini saya ini tidak kurang sabar Tidak kurang berusaha 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 Maksudnya ini Tidak bisa Tidak bisa Kaya orang-orang lah Masalah saya ini sering dinyakit Tenggak-tenggak Awak mau ke dianuh Jika melarata Tidak ada yang jatuh Tidak ada yang kata ini Kalau tidak lulus SMK Pindah Aliyah Tidak lulus Aliyah Pindah SMA Tidak mau Anda diuji Dijawab Ujiannya Tidak meningkat Derajatmu Awak mau pelajari mie ayam terus marino oleh pirangulan gak payu pelajaran apa sebabnya gak payu takon-takon kiwa tengen ya terus berjuang urib aku nomor ji duduk hasilnya tapi berjuang urib aku nomor ji nandur duduk woy sebab woy aku sehingga rakna woy aku gosdi Allah awakmu sehingga nandur terus berjuang gak apa-apa aku itu gak ruta, aku itu yang melarat raimu katakan Dhani ya uang kayak aku sopoh yang sopoh yang wani sopoh yang, ini aku nyaluk duit aku, aku gelam berpolitik, gelam berdagang, gelam jadi komisaris, sopoh yang gak ngerima aku, aku wabah seneng aku gelam di kuno, tapi aku tak tolak aku pokoknya duit itu gosdi Allah ini aku disugui makan Alhamdulillah tapi aku gak nyaluk itu pun kalau saya disugui harus pantas harus pada pada ketepatan akhlaknya kalau gak pada ketepatan akhlaknya ya saya juga tidak mau aku gak gelam jadi pejabat tahun Wolongkuloro aku sementeri 1982 pemilu waktu itu zaman Pak Artu aku menteri tapi aku gak gelam karena saya harus menemukan apa yang Allah kehendaki kepada saya dan saya harus menikmati apa yang Allah kasihkan kepada saya jadi awakmu oleh tantangan jawaban doleh ono mena terus ojak putus asa merga pedomanmu itu melarat soge salah harus-harus bagaimana itu aku nyongsa aku mau burene aku mau burene aku mau burene aku kagum ono nggonsa ini ombo itu tukunnya piro ono gedung wapi-api ngeru lukisan-lukisan gedungnya wapi AC itu piro aku yang terkenal seandunya gak isong gawe goyang ini gak apa-apa aku dia ikan jengi melarat-melarat ya aku gak temen-temen melaratnya tapi aku gak boleh soge pokoknya kan kudu mantep karusin kok lakon ini aku bener lakonono terus bah wong lio ngomong ya apa duduk urusanmu same thing same lakon aku kasih Allah namer sisi lakonono terus ojak dolek soge dolek bener ole menyambut gawe tepat ole menyambut gawe kan miayam ganti es dawet es dawet ganti manuk manuk ganti nekeran nekeran ganti ake kan gak ahli apa-apa saya selesai dikono menek apa sebabnya miayam aku bihan gak payu apa sebabnya dawet itu gak payu dikono kan dikono ini oke 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 maksudnya itu kurang kurang dukungan spiritual nah sejati kamu mendukung yang khususnya Allah ngga, mereka ingatkan aku ini kamu membuatkan percaya kali mendukung nah ya wistah ini kamu gak perlu mendukung terus kamu ngomong kamu gak mendukung mereka ini kamu yang sukses ini aku roto-roto ngga, gak mendukung terus kan kamu ingin aku menyerangkan yawis kan nang dukun naengunu kan tak kandani reya kan ojak urusan tujuanmu kudu akhirat tujuannya akhirat tapi ojak lalihin dunya perkoron dunyamu kadang payu kadang gak payu gak masalah yang penting aku bener nangkusti Allah orang gak ropopo ilmunya gak cukup pantas ya gak bisa jadi pejabat tinggi kok disubio-subio di pele bulu sampe gak gak kok sampe nemen-nemen aku gak tadi apa-apa gak masalahku aku gak tadi apa-apa sampe saya di profesi ya gak ndue mangan saanane nyekolah anak-anak ya kadang iso kadang gak iso kadang ngutang-ngutang apa-apa apa-apa melarat apa-apa dulul-duluku ya melarat-melarat kabe ayahku ya bihan ya melarat ibuku ya melarat itu melarat kawedi anggitmu kanjeng nabi suge kok tak kandang kanjeng nabi kan kanjeng nabi kan kanjeng nabi ini loh anak buah sampean loh sambat tay pirok lambi ini kanjeng nabi ngunu pirok lambi sampean saa lemari ya kanjeng nabi jahit sepatu ini dewe sandal sepatu ini dewe di jahit dewe kelambi ini mak telure situ di gawe situ disimpen situ diumbah muter nguniku kanjeng nabi ku kamare karo sitia isa ya kamare ombone 4,80 cm 4,80 x 4,62 cm dibanding kamar mandi ini pak hanif lu gede kamar mandi ini pak hanif jahitnya aku ngikut aku melarat kak ngikut ini izin karo kanjeng nabi bayang no nekon kok suge temen terus kan di suaraku ke peruk nabi kan di semua nih suge nih ini apa kan ojak ngersulat ini mata noritmu ya kaya itu bukan tujuan kaya itu akibat dari kesungguhan hidupmu kalau Allah memberikan akibat yang lain terimun yang harus kaya adalah rasa syukurmu yang harus kaya adalah perjuanganmu untuk menjawab tantangan-tantangan yang harus kaya itu yang harus kaya itu anggitmu kan dua orang mah gede kalau mau kuburan tapi gak bisa kaya itu kaya itu kaya itu 2-2 1 miliar kok gaya apa aku takkan yang gaya itu ini pesantren butuh 10 miliar 10 miliar mungkin butuh manfaatnya tapi ini kaya keluarga kaya 2-2 1 miliar kok gaya apa kok gaya apa orang makanmu ya rong piring ke rong piring kan turu ya sak dipan sak kasur apa kan katanya tuku 10 kasur nak bengi pindah-pindah terus kan 2 mobil motor sampai 5 terus kok gawa kabih terus kini tutup kono motor iki terus kono ganti anakmu kok kono ngawal tapi apa kerakusan dan kekayaan itu tidak bisa diterapkan dia hanya mitos kebanggaan kosong di dalam hatinya jadi jangan pernah merasa miskin atau melarat sepenting kan konsentrasi nambut gaya temenan khusuk nungo sehingga ibadah yang rajin sampai kan gak kerosok melarat sampai gak kerosok contohnya iki loh gak kerosok lanang gak kerosok wedok siap disini kita naik derajat ini gak lanang gak wedok ini menungso lebih tinggi lagi ini abdullah lebih tinggi lagi ini khalifatullah lebih tinggi lagi ini aksanita ku minallah menurut ya karena jeleng melarat jeleng soge itu aku 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 ingin mengupload aku 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 Pak Joko kantoi Sebelah kanan, aktor terbaik Indonesia Teater Ikut sekolah SMP gak tamat Bian penjaga THR Tapi tekun ngambut gani Gak tau sambat, ketika gempa Jogja Kiai Kanjeng membuatnya 62 rumah Untuk korban gempa Pak Joko kerja keras untuk ikut membantu Rakyat yang Kena gempa rumahnya ambruk Di tengah jalan Kita baru tau bahwa Pak Joko doa rumah yang ambruk, tapi gak tau ngomong Coba Gak tau ngomong bahwa rumah yang ambruk Padahal dia ngewangi Dia ngewangi, dia ngewangi Dia ngewangi, dia ngewangi Kalo dia kanjeng Tak dengaknya Kok bungi kan ngipi di tengah Nabi Ayub Ngomong apa kan Ngara Tak dengaknya ketemu Nabi Ayub kan Ya Nabi Tekanonare Enggak kadang Kulau ni Uwis penangin-nangin Ngatan Banun Wista Yow wis yow Wis pokoknya kan gini rek Kan gini Bendino wocon Yang nangis Lengkap api Ini gak lengkap Allah berjanji Anggirkan Ngabekti temen Kalo pemilik Ka'bah Tuhan rumah Ka'bah Masih Ka'bah yang dikono Tapi Nekan lu ngakajikan umroh Ka'bah Gondimul di njuru hatimu Ini ya Aku akhirnya Ka'bah yang dikono Di dasmu Ngeluh diri lu Apa kira Apa kira Datak Ka'bah Mupeng Eh Loh Ka'bah kan cuma batu Anggir terus Allah turun Nek Kunung Ngawurai Anggirmu Jokowi Mulburunu terus Loh Sampai temeri kita Loh Ini ya Gawan Ka'bah Hatimu Asal engkau Menyembah Allah Allah menjamin Saya akan Bebaskan kamu Dari lapar Dan saya akan Mengamankan kamu Dari rasa takut Kan saya ini Merasa lapar Merasa takut Allah akan Membebaskanmu Dari itu Wiritanmu Ya Oke berikutnya Wih sosok menekon Sampai hari-hari Lian Yang Estivisi Dari Lian 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 insignificant Terima kasih.